Hartanya tembus 126 triliun rupiah. Berikut 5 pengusaha mie instan terkaya di Indonesia. Mie instan menjadi satu di antara makanan yang cukup disukai oleh banyak orang. Sebab rasanya yang nikmat dan cara pembuatannya yang cukup mudah. Indonesia sendiri termasuk ke dalam urutan daftar negara pengkonsumsi mie instan terbanyak kedua di dunia. Setidaknya Indonesia mampu mengkonsumsi 13.270 juta porsi pada tahun 2021. Hal ini membuat sosok pengusaha mie instan di Indonesia masuk ke dalam jajaran orang terkaya. Inilah daftar pengusaha mie instan terkaya di Indonesia. Yang pertama, Antoni Salim. Sosok bos PT Salim Group ini memiliki total kekayaan 8,5 miliar USD atau setara dengan 126,30 triliun rupiah. Untuk diketahui, PT Salim Group dengan beragam investasi di bidang makanan, retail, perbankan, telekomunikasi hingga energi. Lalu yang kedua, Yogi Hendra Atmaja. Ia adalah pemilik kelompok usaha Mayora Group sekaligus orang terkaya nomor 9 di Indonesia tahun 2021. Nilai kekayaannya mencapai 4,1 miliar USD atau sekitar 60,92 triliun rupiah. Harta kekayaan itu diperoleh dari Mayora Group yang merupakan suatu di antara produsen mie instan dengan beragam produk inovatif seperti bakmi mewah dan mie gelas. Yang ketiga ada Edy Katuwari. Sosok Edy Katuwari merupakan orang terkaya di Indonesia nomor 39. Sosoknya adalah bos dari Wings Group yang berhasil menduduki pangsa pasar terbesar kedua untuk mie instan di Indonesia. Selanjutnya ada Jaya Dijaya. Sosoknya adalah pemilik bisnis di PT Jakarana Tama yang dirintis sejak May 1993. Ada pun merek mie yang diproduksi adalah Gaga. Lalu ada Hussein Joyo Negoro. Hussein memiliki kekayaan 1,25 miliar USD atau setara dengan 18,57 triliun rupiah. Ia merupakan orang terkaya di Indonesia pada posisi ke-34 di tahun 2021. Hussein dan adiknya, Pujiono, mengelola grup ABC. ABC Holding yang saat ini di bawah PT ABC Presiden Indonesia, perusahaan tersebut mengedarkan mie instan bermerek ABC dan gurimi. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!